selamat siang, ini saya pergi di kamar teman-teman kalau belakang saya itu arah balik ke arah batu ya teman-teman ya ini kita lurus mau ke arah mau Jokerto teman-teman ini canggar teman-teman ya bentuk masuk canggar yang bawah ya teman-teman ya ini sudah siang sebenarnya teman-teman udah jam 1 siang tapi karena kondisinya di daerah sini emang jarang panas ya jarang ada cahaya masuk mungkin atau mungkin pas mendung ya teman-teman jadi kayak seperti jam-jam sudah sore hari jam 5 sore yang dulu teman-teman padahal ini masih siang buat kalian yang mau kesini eh harap berhati-hati ya teman-teman ya buat motor-motormatic ya untuk motor matic untuk motor matic itu lebih Oh itu terbahaya ya teman-teman ya karena enggak ada enggak ada apa penahan mesinnya teman-teman teman-teman jadi kalau motor manual kan Oh bisa ditahan sama mesin jadi nggak selalu menggunakan rem ya teman-teman ya kalau matican enggak ada ya teman-teman lebih berisiko jadi kalian kalau kesini tuh lebih berhati-hati ya teman-teman ya kalau saya gini tak masukin di satu teman-teman berpelan-pelan ambil siram dikit-dikit udara ini doling disini teman-teman sawajuk lihat kanan-kiri itu loh temen-temen bikin 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 rileks pikiran temen-temen jadi kalau kalian capek kerja tuh kalau lewat sini tuh pikirannya pikirannya itu adung temen-temen hitung-hitung lewat sini tuh itu ngetun jalan-jalan ya temen-temen ya itu ada perbaikan perbaikan jalan dulu aku pernah lewat sini kalau enggak salah itu sekitar sini habis sempatan tadi itu itu ada apa motor espas motor mobil espas itu posisi dan belakangnya itu bocor dia kalau enggak salah seingatku itu arah ke Mojokerto jadi arahnya sama saya dulu juga arah ke Mojokerto dia juga arah ke Mojokerto Watu Lumpang itu banyak bocor kasihan temen-temen kayak saya sebanyak udah dilepas enggak tahu bansai repek mungkin bansai repeknya itu mungkin oh enggak ada angin maksudnya kempes atau gimana itu enggak tahu saya lupa dulu enggak tanya itu dia kayak diem sambil megangi ban ban belakang yang udah dilepas sambil dipegangi gitu dia juga enggak enggak apa ya enggak enggak ada orang lewat itu enggak enggak berhenti tapi kami tak tahu enggak cuma diem akhirnya aku berhenti terus tak tanyain kenapa mas bocor mas waduh tempel ban aduh masih resaraya bawahiku paling dari sini 10 menit 15 menit di resaraya itu ada tempel ban motor mobil mungkin juga bisa terus akhirnya dia tawari ngikut terus balik eh dia bilang ini bisa ngejek atau apa udah bisa gede berangkat ya pas nyantai tembel ban kau kan berhenti sambil tak tanya-tanyain tukang tembel ban ini ini gua masih mogokkan daerah merikus-merikus sekitar tadi itu temen-temen kasih anjaran kereh ternyata tukang tembel bannya itu mau nganter top tanyain sama masih lanjut tim tin pak nganter kesana wawah sembarang akhirnya sama nganter sama nganter nembel sama nganternya itu Rp25.000 jadi nambelnya kalo gak salah itu Rp15 nganternya Rp10.000 hitung-hitung bapaknya yang tembel ban tuh buat tambah-tambahan kan lumayan akhirnya ya udah selesai keduluan dulu sempet tak kasih Oh apa ya tempat tempat usahaku maksudnya nama tempat usahaku di gemet tak kasih mas mencari ini aja jeneng-eneng nomor ku aktif nilai butuh-butuh Yes aku lanjut ngantar bareng ke komo josa harga misal aku ke arah rohom itu sana akhirnya yuk tak tinggal aku lanjut lanjut perjalanan banyak monyet temen-temen aku enggak bawa enggak bawa makanan eh ada sih tadi bawa roti kok sekitar itu tuh umumnya deh kok disini-sini enggak ada air swagger tadi bawangin tadi sempet tanah sebentar waktu di daerah berantas lupa berantas atau apa ya pokoknya sebelum masuk ke Canggar itu loh itu desa apa itu itu tadi anu panas disitu sempet panas terus masuk ke Canggar bentuk lagi peteng lagi ini aku disini tuh posisi motornya masuk dua masuk tiga jadi tak oh sistem rem pengeremen tuh tak jarang-jarang tak pakai itu cuma sering tuh main-main gas main gas supaya pos dah main gas pas dah lang jadi kalau jarang-jarang main tadi itu tadi juga anak ngerikot ya teman-teman ya nerekam juga ya tapi dua berdua yang nerekam itu belakang dendr ada tulisan dendr teman-teman berbahaya oh ini loh yang berbahaya teman-teman ya emang tikungannya tahu ini teman-teman tikungan itu berbahaya ngeweko turun enggak ada yang memberhentikan maksudnya enggak ada yang ngatur ada yang ngatur apa orang-orang lewat tadi loh harusnya kan petugasnya salah satu ini tuh wah matur lah biar enggak enggak sampai wapasan kayak tadi rest area wajah berhenti lima meter lagi dinginkan rem dinginkan mesin iya teman-teman disini tuh mending kita berhenti dulu bener sih bener biar biar dingin soalnya apalagi metik ya metik itu terbiriskan teman-teman wisata panorama putung sewa saya tidak lagi aku mau berhenti mau makan dulu teman-teman makan snack maksudnya makan snack teman-teman ambil istirahat sebentar snack sambil minum-minum kalau ada koti ya kita pesen koti teman-teman ini teman-teman kita sudah sampai rest area ya 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 selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut perjalanan lagi ya teman-teman sudah di saya berhenti berhenti sejenak biar kampasnya dingin terus sambil makan-makan sebentar ngopi-ngopi sebentar ya teman-teman setelah rest area pacet ini teman-teman ini jalan yang mulai ya masih menurun lagi sih belum mulai data belum belum masih menurun lagi tapi enggak enggak se-se-sextreme yang di daerah Cangar tadi ya teman-teman sudah mulai ada datar-datare lah teman-teman cuma enggak begitu lah ini kan posisi turunannya gini agak datar tapi kita tetap harus berhati-hati ini mulai turunannya mulai stream lagi teman-teman ini kita jangan banyak-banyak memang menggunakan rem ya teman-teman awas di teman-teman gunakan gigi 1 kita kita anu ya teman-teman kita tak hati gunakan gigi 1 udah gak terlalu berkabut ya teman-teman mungkin mobil ya mungkin yang gigi 1 ya kalau motor kok udah berpura-pura ini teman-teman cuacanya ini kayak mau hujan tapi tapi enggak hujan-hujan lah penggungan pembakar nah Miko channel itu Bang Miko itu makannya disini teman-teman kalau wajah ngar belah Bang Miko di warung Majumapan aku pernah lihat sidonya itu abis pulang kerja kalau gak salah pas hujan-hujan itu ah dia berhenti disitu berhenti untuk makan siang kalau gak salah itu teman-teman sore atau siang ya kurang kurang tahu aku kurang kalau gak salah pokoknya pulang kerja kalau kalau ini saya gak pulang kerja gak berangkat kerja yes emang emang mau arah ke pacet teman-teman cafe haspunguruh pendokuh hasmuruh luh bufakis dong teman-teman ayo kan istimewa teman-teman cuma kalau lewat malam-malam disini lumayan teman-teman lumayan disini loh teman-teman yang jalurnya yang yang kalau baterai mereng itu itu pasir di depan itu teman-teman semisal ya teman-teman di buat kalian kekalian saya sarankan berhenti sejenak ya teman-teman ini saya jalannya itu sambil menikmati sekitar teman-teman menikmati tandutan pinus kasi-kasi perjalanan ini saya buat seantai teman-teman lagi yang ya enggak usah enggak perlu apa enggak perlu cepat-cepat enggak perlu banter-banter boni enggak jadi hujan lagi teman-teman tapi pas aku tadi berhenti itu akhirnya sempet hujan sempet sedikit sedikit saya pikir mau hujan gitu apa apa emang kondisinya begitu kalau daerah pesarnya apa tadi jadi kayak mau hujan gitu tapi tapi enggak hujan di sini ini loh teman-teman bisa buat santai-santai teman-teman buat refreshing away enak di sini teman-teman bagus kalau ini powening yes hai 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 pilih kelesehan meru Hai bahwa kalau naik ini kita bisa rotok keantar temen-temen kalau jalan naik is yang lebih bahaya itu malah jalan turunan teman-teman sebentar ini saya sambil lihat maaf teman-teman ini ke kiri Ustadz saya kalau lurus yuk cara mana ya apa yang cara daerah arah pandaan itu ya para perwodhadi perwodhadi eh porwo porosari porosari selamat menikmati banyak-banyak bangunan temen sini tuh banyak bangunan kayak yang terbengkalai itu temen-temen saya yang lupa dan disini tuh buat usaha apa ya kayak wisata kayak disini kan wisatanya udah udah maju Oh maksudnya ramai tuh buat rotelan penginapan tuh disini ruang nih pasti ruang nih kalau tadi perempatan tadi kalau kekiri itu ala kemojga kota temen-temen ini kita ke arah pacet berarti tadi kalau ke kanan itu ke arah tete sih nanti coba sih pulangin nanti saya mau lep mau lewat situ coba ya total lihat nanti akan lihat deh kan ada pelang-pelangnya tadi ya pelang-pelangnya tadi itu kalau menurutku kalau menurutku sih yang ke kanan tadi ya arah sangat eh ke arah tete sih kalau disini jalannya kan udah hitungannya udah enggak terlalu ekstrim ya temen-temen ya belum udah landai yang esim tadi ya mulai perempatan tadi sampai seluruh canggar sampai mau turun udah pulang daya caranya temen-temen indra prasta open Marek perumahan ya temen-temen ya wakil situ yuk jadi cukup sini yuk seti mewak gitu ya kayak permainan edit temen-temen kotor ku sebenarnya aku bawa order temen-temen cuma ya Emang enggak tak pasang pagi malas saja temen-temen malas berhenti tadi benernya tak pasang waktu temen-temen yuk enggak mesti enggak jari-jari perlahan kalau udah jadi posisi di jalan gini udah males mau berhenti mau pasang SMP negeri satu pacet menuju dulu di sini udah bawah nas langsung cahaya matahari langsung masuk langsung pun langsung banget semperbeda itu aja berbeda 180 derajat habis tuwingin mau wandung langsung poanas wongket kalau anak-anak tadi itu loh nah gini-gini dulu pulangnya okelah turun jalannya terangkatnya naik olahraga nah bang 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 skor lah pagi-pagi naik naik sih oke ha kalau masyuk siyang jalananjak siyang siyang buat masalah hai 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 In Maret 100 meter Ini di rumahnya Direksi ini loh Jawa kan Dari kota kan Disini kan Jawa teman-teman Ternyata Tidak L�ans Tidak Tidak expectations Jawa tadi Oh bahan-bahan bakar kutah di bensin tadi tuh habis temen-temen ketik-ketik tak isi di arang persosana tadi tak isi 16.000 ini posisi bensin harga udah naik sudah menyenyai selitar 10.000 setiap dapat satu setengah wang tak sulit tadi co-12345 tadi lima strip ini tinggal empat strip nilai supraibah Pak ikhwis hirik ini saya nanti sampai pulang ini semungkinan enggak nggak bisa ngisi lagi tuh ke besok temen-temen naman ini enak nya pakil supray deh betul lo temen-temen kiri tekoos so we're irik bales po kayo disini yuk kondisi apa ya kondisi kayak kanan giri itu perekonomian itu ya udah udah rame banyak-banyak usaha itu kalau lokasi sekitar lokasi banyak tempat usaha berarti ya ya udah rame oke teman-teman videonya saya akhiri disini ya ini saya di depan kawasan wisata pendidikan Amanatul Umah di Pajat Majukerto sekian dulu ya videonya temen-temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh